regulasi atau peraturan terkait cabang warga atletik, khususnya untuk di sekolah dasar, kids atletik, yang dimana ada dua nomor lomba, yaitu kang escape dan formula 1, dimana nomor ini mewakili karakteristik dari gerak dasar anak usia dini, yaitu multilateral. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, izinkan saya menjelaskan terkait regulasi atau peraturan terkait cabang warga atletik, khususnya untuk di sekolah dasar, di cabang warga atletik untuk tingkat sekolah dasar, TSD, kita akan seperti tahun lalu yaitu dengan kids atletik, yang dimana ada dua nomor lomba, yaitu kang escape dan formula 1, dimana nomor ini mewakili karakteristik dari gerak dasar anak usia dini, yaitu multilateral, dengan lari, berjalan, melempar, dan melompat, nanti mencangkup di kang escape dan formula 1. Untuk pertama, kang escape, yaitu estafet bolak-balik dengan kombinasi gawang dan lari sprint tanpa gawang, prosedurnya terdiri dari dua lintasan untuk setiap tim, setiap tim terdiri dari dua orang, peserta berdiri dengan memegang kilang raja atau alat yang akan digunakan untuk memberikan overstock kepada satu timnya. Peserta pertama memulai dari posisi berdiri, setelah aba-aba mulai, peserta berlari melewati empat gawang sepanjang 40 meter, dengan penjelasan ada gambar di sebelah sisi kiri, lalu peserta memutarit pihak bendera, kemudian lari lurus tanpa gawang sampai di ujung lintasan, peserta pertama memberikan kilang raja kepada tim selanjutnya, atau orang peserta selanjutnya, di belakang bendera, artinya tangan si penerima harus berada di belakang bendera kepada peserta yang kedua. Selanjutnya melakukan lari yang sama seperti pada peserta yang pertama. Catatan, catatan waktu yang diambil sejak start sampai dengan peserta kedua masuk garis finis, gelang estafet dibawa dengan tangan kanan ataupun tangan kiri, dan diberikan kepada pelari selanjutnya yang menerima dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah ini alat-alat yang akan digunakan nanti, yaitu satu buah stopwatch atau alat pencatat waktu, lalu kartu event pos atau belakang peserta, lalu empat buah gawang yang tingginya 50 cm, jarang antar gawang itu 6 meter, lalu dua tanda tongkat bendera yang ditaruh di sisi ujung pada lintasan. Yang terakhir yaitu satu gelang estafet sebagai alat untuk pengoperan pada lari KMSG. Lalu berikutnya, itu nomor formula 1 dengan deskripsi estafet dengan kombinasi sprint, lari gawang, dan slalom. Prosedurnya, keliling lintasan sekitar 80 meter dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Gelang estafet digunakan sebagai alat perpindahan, setiap peserta harus mulai dengan troll depan atau samping menggunakan alas matras. Setiap peserta harus melakukan di lintasan secara lengkap, memberikan gelang kepada pesertanya, peserta selanjutnya. Sekali start dapat dilakukan 1-2 tim bersama-sama. Artinya, dalam satu regu itu, mulai dari roll, lalu lari zigzag, dan lari gawang, lalu memberikan tongkat ke satu tim berikutnya. Peralatan yang digunakan, atau yang dibutuhkan, yaitu 9 buah gawang, yang tadi tingginya itu 50 cm, lalu 10 tongkat tiang untuk slalom, jarang atar tiang itu 1 meter, lalu busa atau matras, 3, lalu kerucut atau penanda, sebanyak 30, ini untuk membuat area lintasan, dari formulawan tersebut. Lalu, 1 buah stopwatch, untuk mencatat, kedatangan, atau catatan hasil waktu. Berikutnya, kartu lomba, atau blanco lomba. Ranking dilakukan dengan, melihat, waktu tercepat, di setiap tim. Demikian juga dengan grup-grup selanjutnya. Lalu akan direnking, waktu mana tim yang akan meraih, waktu tercepat. Persyaratan peserta, peserta wajib mengenai persyaratan keabsahan, yang tertera pada bab 3, di pedoman umum, pelaksanaan ODSN, tahun 2024. Peserta telah lolos seleksi, cara berjinjang, dari tingkat kecamatan, kebubatan kota, dan tingkat provinsi. Bagi peserta yang tidak membawa, dan memenai persyaratan, tidak diperkenalkan mengenai pelombaan. Keabsahan peserta, dinyatakan sah, oleh tim keabsahan, yang dibentuk panitia, pada waktu yang ditentukan. Peserta yang telah disahkan, oleh tim keabsahan, tidak dapat diganti, oleh peserta lain. Setiap kontingen, mengirimkan satu orang putra, dan satu orang putri. Jadi artinya, satu tim itu terdiri dari, satu putra, dan satu putri. Lalu, di atletik, itu ada, forum, atau tempat pemanggilan atlet. Jadi sebelum atlet masuk ke area perlombaan, atlet wajib, masuk ke forum, untuk mendata pendataan. apakah atlet tersebut, telah betul, dan memenuhi persyaratan, untuk mengaksanakan pelombaan. Menggunakan seragam olahraga, lalu, ketika ada yang menggunakan sepatu spike, maksimum itu, jumlah pakunya itu 11, panjang pakunya 9 mm, ataupun tidak boleh menggunakan alas kaki. Jadi, diperbolehkan menggunakan, ataupun tidak menggunakan alas kaki. Dan menggunakan, nomor bip, depan dan belakang, atau nomor dada. Yang kelima, dilarang membawa alat elektronik, atau alat komunikasi, dalam area perlombaan. Lalu yang keenam, waktu pemanggilan, panggilan pertama itu 30 menit, sebelum waktu perlombaan, dan panggilan kedua dan terakhir, yaitu 10 menit, sebelum waktu perlombaan. Sistem pertandingan, peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan, peserta wajib, mengikuti seluruh nomor lomba, yaitu, kangka escape dan formulawan. Nah, ini formulir lomba, mulai dari kangka escape dan formulawan, dari hasil, catatan waktunya, lalu ranking, lalu poin. Nah, nanti poin yang diberikan adalah, poin terbaik itu adalah 34, sampai dengan, sorry, 38, 38 sampai dengan, satu poin yang paling rendahnya, untuk di tingkat nasional. Untuk di tingkat jenjang kacamatan, kebupaten, kota, bisa disesuaikan dengan jumlah tim, yang diikut disertakan oleh, dari masing-masing provinsi. Ini jadwal pelaksanaan, dengan estimasi, hari pertama itu keabsahan, lalu hari kedua, technical meeting, dan uji coba lapangan, lalu hari ketiga, kangka escape, dan hari keempat, formulawan. Tentunya, jadwal pelaksanaan ini, menyesuaikan, dengan kondisi, dan, lapangan yang ada. Nanti bisa disesuaikan, dengan kondisi, dari masing-masing provinsi. Medali yang akan diperbutkan, yaitu, medali mas, perak, dan perunggu, akan diberikan, pemenang juara, 1, 2, dan 3, untuk nomor, kids atletik. Penentuan, untuk juara, nomor, kids atletik, ditentukan berdasarkan, perolehan, medali, yang dikonversikan, ke dalam, scoring point. Scoring point tertinggi, mohon maaf, ini ada kesalahan, yaitu, 38, karena, untuk tingkat nasional, atau disesuaikan, dari masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi, jumlah tim, yang diikut, sertakan. Untuk, point, score paling terendah, yaitu, Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya,